Oke, seperti biasa, balik lagi sama saya, Mamang Ojan Munaroh, tukang jamu. Aduh, tiap hari Gonta Gati dagangan selalu berujung bangkrut ya. Video hari ini Mbak Ojan lagi ngidam, kebetulan ini bawaan orok. Pengen membahas string set edit yang dimasukkan ke Android Properties pakai aplikasi LADB. Kasih tanda kutip dimasukkan, jangan ngeres. Ya, Mbak Ojan tidak hanya temen kepoin dalam janda saja, tapi juga temen banget kepoin perkembangan Android non-root. Setelah Mbak Ojan ngaca-ngaca pencarian YouTube yang membahas tentang string set edit, ternyata sudah banyak banget video tutorialnya. Bahkan bisa tembus. Tidak tahu tembus apaan sih. Tetapi tetap saja, video LADB yang sudah seperti bunga angsuran tidak bisa menjawab pertanyaan kalian tentang aplikasi string set edit ini. Jadi di video ini, Mbak Ojan akan menjelaskan secara lengkap tentang aplikasi LADB dan string set edit Android Properties sesuai dengan pengetahuan dan kecabulan otak Mbak Ojan. Ya, karena kadang-kadang otak Mbak Ojan juga sering ngebug. Jadi intinya nih, sudah pada subcap belum? Hari ini belum menekan tombol subcap, setelah akun Mbak Ojan berjalan 2 tahun dan itu tulisan subcap masih tetap merah. Saya mau nunggu Mbak Ojan koit karena menelan modu magic jetram 100GB biar otak Mbak Ojan ini ngebug dan baru bisa subcap. Oke, jadi aplikasi LADB ini adalah sebuah aplikasi yang bisa mendebuk kode di hape android pun. Bukan ngebug, kadang dibakil. Atau terhubung dengan kode string dari sebuah aplikasi. Ya, contohnya adalah mengaktifkan dan mematikan fitur aplikasi di android tertentu. Misalnya nih, memunculkan game driver yang dihapus di android 11. Ya, meskipun game driver itu tidak semuanya dihapus di android 11. Contoh yang lainnya adalah merubah fitur di android yang tersembunyi. Misalnya nih, merubah refreshless bawaan si hape nya. Maksudnya bawaan ya, bukan overclock. Atau mengganti beberapa fitur yang tidak kalian temukan di setelan hape android. Nah, contoh yang lainnya lagi nih. Merubah beberapa akses aplikasi atau permission di android. Misalnya nih, mengaktifkan akses sebuah aplikasi ke fitur tertentu. Contoh paling gampang dilihatnya adalah bisa membuka fitur global table di setedit. Ya, kalau misalkan kalian paham tentang command windows. Maka kalian pasti paham juga sama aplikasi ini. Jangan cuma paham sama keinginan si doi aja bun. Nah, kebetulan pasukan sabun yang lagi muriang itu ada yang bertanya bun. Bang, aplikasi LADB itu beneran bisa masukkan kode ke build prop. Gue lihat pakai mata kepala temen gue sendiri. Jawaban lu bener bang bang. Aplikasi LADB memang bisa masukkan kode string ke build prop. Tapi aplikasi LADB cuma bisa baca kode debug. Sisanya tidak bisa. Contohnya adalah persis, sis, raw, vendor, dalvik, dan VM. Pokoknya kode-kode itu akan ditolak mentah-mentah sama aplikasi LADB. Ya mungkin karena bukan selera. Ya, jodoh nggak kemana. Malah curhat. Tolong. Jadi buat kalian pemburuk string dan kebetulan pakai aplikasi LADB. Nah, berlomba-lomba tuh cari string yang pakai kode debug. Kalian bisa cari di internet bun. Dalam tanda kutip ya, kode yang awalnya persis atau raw itu nggak bisa kalian ganti pakai debug. misalkan kode aslinya adalah raw.lcd strip density sama dengan 400. Itu nggak bisa kalian ubah menjadi debug.lcd strip density sama dengan 400. Nanti kalian bisa diganti sama android nya kalau sampai diganti. Ya contoh saja, misalkan kepala kalian diganti pakai kepala soang. Apa bisa? Beberapa hari ini pak ojang udah coba dan udah tes aplikasi LADB. Ya setengahnya buat unlock aplikasi yang terkunci. Tapi kalau misalkan unlock perasaan dia, kayaknya nggak bisa bun. Harus UBL. Ya hasilnya lumayan bagus juga bun. Jadi kita bisa akses command windows tanpa harus punya PC. Kalau misalkan hp android yang sudah di root, command windows nya kan terminal emulator sama thermux. Sedangkan android non root, command windows nya adalah LADB. Bentar. Dari tadi perasaan pada diam-diam baik. Nggak ada yang nanya. Nanya kenapa bun jangan serius-serius gitu. Oh iya. Bawajan mau kasih info nih bun. Kalau aplikasi LADB ini sama seperti aplikasi bajigur. Yang pernah bawajan bahas. Eh udah dibahas belum ya? Eh belum kayaknya. Nah apa bedanya? Ya nggak ada bedanya bun. Sama aja fungsinya. Cuma aplikasi bajigur ini lebih lengkap dibanding LADB. Ya mungkin. Ya itu baru mungkin. Ya udah pernah aprak-aprakan. Ya silahkan komentar aja di bawah. Jadi intinya apakah aplikasi LADB bisa menambahkan string ke android properties? Ya jawabannya bisa. Tapi hanya kode debug aja. Sisanya ditolak. Ya mungkin karena bukan jodoh. Apakah aplikasi LADB dibahaya dan mengancam rumah tangga? Ya jawabannya nggak bun. Aplikasi LADB ini termasuk aplikasi yang aman. Apakah aplikasi LADB ini bisa bikin android break? Ya tentunya nggak. Tapi aplikasi LADB bisa bikin android kalian error. Oke jadi cukup sekian bahwa saya membahas tentang aplikasi LADB dan string set edit android properties. Kalau misalkan kalian masih belum paham juga ya jangan banyak. Nanya bun. Nanya aja ke temen. Mau janjas pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun.